Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang giliran Pak Yustinus Prasto, Staf Khusus Menteri Keuangan RI. Kita fokus saja Pak Yustinus kepada dialog tentang anggaran yang katanya pertama DKI yang punya anggaran, yang kedua soal 5,1 triliun. Itu duduk perkaranya bagaimana sebenarnya? Baik, terima kasih Pak Karni. Selamat malam para pemirsa dan para narasumber. Kami telah mendengarkan dengan seksama tadi penjelasan para kepala daerah dan pada prinsipnya Kementerian Keuangan bertugas merancang kebijakan fiskal, baik penganggaran maupun belanja. Pendapatan termasuk bagaimana instrumen transfer daerah itu bisa berjalan dengan efektif. Maka desain Bansos itu adalah konvergen pusat dan daerah. Lalu komplementer, saling mendukung. Tidak boleh ada redundant atau masing-masing berjalan sendiri. Dalam konteks inilah sebenarnya desain Bansos ini juga dikaitkan dengan penanganan kesehatan, health, lalu juga stimulus ekonomi. Karena dalam Bansos juga diberikan stimulus untuk pelaku UKM misalnya. Pajak UKM ditanggung pemerintah, lalu pajak karyawan ditanggung pemerintah. Relaksasi kredit untuk UKM kur sebanyak 60 juta rekening itu mendapatkan subsidi bunga dan penundaan. Kurang lebih ada alokasi 34 triliun misalnya. Jadi semua komplementer dan sifatnya konvergen. Inilah kenapa seharusnya atau seyugiannya pusat dan daerah memang berkoordinasi. Tidak overlapping atau masing-masing saling mendahului. Tapi yang pertama, kami berterima kasih dulu Pak Karni. Karena hari ini DPR telah menyetujui PRPU 1 2020. Ini sebagai payung hukum untuk seluruh penanganan COVID ini. Jadi sekarang sudah sah menjadi undang-undang. Yang kedua, kami juga berempati kepada masyarakat yang terdampak. Tentu ini bukan hal yang mudah. Dan kami pemerintah ingin bekerja keras. Kami juga mohon maaf apabila masih ada yang belum maksimal dalam pelaksanaan di lapangan. Nah terkait dengan DKI yang menjadi polemik, kami juga tidak ingin berpolemik sebenarnya. Tapi kami ingin jelaskan begini. Betul bahwa DKI punya hak 5,1 triliun dana bagi hasil Pak Karni. Itu mayoritas adalah pajak pasal 21 dan pajak pasal 25. Itu adalah hak Pemprov DKI. Tetapi, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan juga punya dasar. Yaitu laporan hasil meriksaan BPK. Menurut laporan nomor 139B tahun 2013, dulu Kementerian Keuangan sudah menggunakan saran BPK seperti yang sekarang disarankan ini. yaitu pembayaran ke daerah itu melalui escrow account dibayarkan ke daerah sesuai dengan realisasi. BPK waktu itu memberikan catatan, cara seperti ini tidak tepat karena bisa membuat kabur realisasi. Sehingga disarankan dalam rekomendasi BPK, Kementerian Keuangan menggunakan LKPP audit BPK. itu surat dari BPK tahun 2013. Berdasarkan surat itu, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 145 tahun 2013. Sehingga seluruh dana bagi hasil untuk finalnya, itu menggunakan angka realisasi setelah audit BPK. LKPP audited oleh BPK, baik untuk unit-unit yang menangani penerimaan yang dibagi hasilkan. Dijen Pajak, Dijen Biah Cukai, Dijen Anggaran, dan lain-lain termasuk Kementerian ESDM dalam hal ini. Jadi, apa yang dilakukan Kementerian Keuangan sampai dengan saat ini adalah menjalankan rekomendasi BPK. Nah, terkait polemik, sebenarnya tidak perlu berpolemik. Kami juga tahu, semua mengalami kesulitan termasuk Pemprov DKI. Maka, tanpa menunggu LKPP audited oleh BPK, Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri nomor 20 dan PermenQ nomor 36, mencairkan sebesar 50 persen dana bagi hasil ke DKI sebagai bentuk dukungan sebenarnya. Jadi, tidak perlu berpolemik, Pemprov DKI juga terbantu, dan pusat juga berkewajiban, bertanggung jawab dalam hal ini terkait dana bagi hasil. Nah, kemarin BPK mengirim surat jawaban ke Kementerian Keuangan, supaya mencairkan tanpa menunggu LKPP audited. Tentu kita akan pelajari dengan seksama dan akan melakukan penyesuaian. Tapi pada prinsipnya, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Nah, sedikit soal Bansos DKI, saya perlu jelaskan. Tadi Pak Anies mengatakan, karena ingin segera memberi bantuan untuk warga terdampak, itu sangat mulia, kami pun mendukung, mengapresiasi. Yang diisi Pak Anies itu rongga. Ada space saat PSBB awal-awal. Yang dilakukan pusat itu mengisi lubang besar. Jadi, mengisi lubang besar dan rongga tidak perlu diperdebatkan juga, karena itu porosi masing-masing. Nah, kalau saya melihat ke belakang, ada insinuasi masalahnya seolah-olah ada yang salah mengatakan basisnya orang, ada yang salah mengatakan basisnya keluarga. Pak Anies pada tanggal 2 April 2020, saat telekonferensi dengan Bapak Wapres, menyampaikan ada 3,7 juta warga DKI yang rentan miskin. Jadi, satuannya memang warga waktu itu. Itu tidak salah. Tetapi ketika dikonversi ke Bansos, menjadi kesulitan. Tadi juga diakui oleh Gubernur DKI, oleh Kemensos, oleh Menko PMK, dan sebagainya. Karena desain Bansos, dari PKH, Kartu Sembako, sampai Bansos Sembako, Jabodetabek, dan juga BLT Dana Desa, itu menggunakan unit keluarga penerima manfaat, bukan orang. Karena tadi untuk menghindari tumpang tindih. Sehingga tidak ada yang salah di sini. Kalau yang menggunakan orang, itu memang penyampaian yang lama, tapi setelah rapat, kami juga mengapresiasi DKI dan pusat bersinergi. Lalu ketemulah angka 1,194 juta keluarga penerima manfaat. Pusat telah memberikan Bansos untuk pembayaran pertama, ini akan diberikan 600 ribu per bulan. Pusat telah memberikan untuk sekitar 955 ribu keluarga. dan kedua, sudah diberikan tahap kedua untuk 296 ribu keluarga penerima manfaat. Nah ini yang sebenarnya perlu bagi tugas dengan DKI supaya tidak tumpang tindih. Tidak ada perdebatan di sini, tidak ada yang perlu dipolemikan, tapi lebih baik, kalau sudah ditangani oleh pusat, APBD itu diarahkan untuk menutup alokasi yang belum tercover. Jadi menutup warga yang terdampak, tapi belum tercover oleh Bansos normal. Itu yang diharapkan. Sehingga tadi, ini konvergen, tidak tumpang tindih, lalu komplementer. Itu yang diharapkan. Untuk itu, kami rasa DKI sudah tepat. Pemerintah pusat mendukung pembayaran dana bagi hasil sebagai hak tanpa mengubah aturan dulu, juga telah dilakukan. Nanti juga akan kita bayarkan disanya. Bansos juga sama, tinggal koordinasi yang lebih baik, supaya jelas. Dan terakhir kami sampaikan, Pak Karni, Ibu Menteri Keuangan, dalam hal ini sama sekali, tidak ingin mempersoalkan dengan Pak Anies, dengan BPK. Yang disampaikan Ibu Menteri, semata-mata, hanya ingin menjaga governance, supaya betul-betul anggaran itu transparan, akuntabel, kredibel. Maka menunggu hasil audit. Itu kebiasaan yang juga ada dasar hukumnya. Lalu terkait Bansos DKI, Ibu Menteri juga sama sekali tidak menyampaikan sesuatu yang negatif. itu disampaikan sambil lalu, hanya untuk menunjukkan, bahwa pusat pun mendukung inisiatif daerah. Jadi tidak perlu dipersoalkan, tidak perlu diperpanjang. Mudah-mudahan, dengan dukungan BPK, yang melakukan monitoring, kontrol, audit, pelaksanaan distribusi Bansos juga semakin kredibel, semakin tepat sasaran. Dengan dukungan DPR, legitimasi politik juga bagus. Dan dengan dukungan semua pihak, penanganan COVID ini akan lebih cepat, lebih tepat, dan berdampak bagi masyarakat. Kami kira itu, Pak Garni dapat kesampaikan. Terima kasih. Cuma ingin jelas, BPK tadi, suratnya terakhir, harus audit atau tidak? BPK memberikan saran, BPK dapat diberikan tanpa menunggu audit. Oh, tanpa menunggu audit. Kami juga mengapresiasi, karena di sini BPK ingin mendorong kecepatan, karena daerah butuh, maka didorong. Tapi keputusan Kementerian Keuangan juga ada dasar hukumnya, yaitu rekomendasi BPK tahun 2013, Pak Garni. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Garni.